hai 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 oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu ya jadi kali ini saya akan membahas terkait dengan deposit palsi ya sesuai dengan temanya itu tanggalnya keliru itu ya 27 Februari ya 2021 jadi langsung aja ya jadi deposit policy ini selalu ada kaitannya dengan selalu dikaitkan dengan diwajisil ya karena memang yang namanya deposit palsi ini dia merupakan syarat untuk suatu jurnal mendapatkan diwajisil jadi kalau misalkan jurnal itu enggak ada deposit palsinya atau bahasa lainnya itu dia kalau di jurnal itu repository palsi ya atau biasanya juga disebut self archiving palsi ya jadi biasanya penyebutan itu macam-macam ya ada penyebutannya deposit palsi ada penyebutannya repository palsi ada penyebutannya itu archiving eh bukan archiving self archiving palsi kalau archiving palsi beda lagi ya kalau archiving palsi itu dia adalah digital archiving kaitannya dengan log clock kayak gitu-gitu ya jadi kalau suatu jurnal enggak ada deposit palsi enggak ada masalah jadi kalau Bapak-Ibu merasa eh kesulitan untuk menerapkan di jurnalnya enggak pakai juga enggak ada masalah ya cuman nanti eh kita bahas dulu mungkin apakah ini penting urjin atau enggak itu kalau kita melihat di salah satu saradu wajisil bahasa yang dipakai adalah self archiving palsi bahwa suatu jurnal itu dia wajib untuk membolehkan memperbolehkan autor ya memperbolehkan penulis mengunggah ya bahasa di sini ini deposit itu berarti dia mengunggah ya mengunggah atau mengupload artikelnya itu ke institusinya atau repository subjek jadi ke repository institusi atau repository subjek contoh misal saya nulis di jurnal Harvard Law Review kemudian setelah terbit saya mengupload versi sebelum accepted dari paper saya di repository kampus saya kemudian saya upload juga di SSRN SSRN itu kan subject repository ya social science research network punya software itu atau di shock archive punya OSF itu social science archive itu kan juga subject repository namanya nah ini diperbolehkan oleh jurnalnya si Harvard Law Review itu kalau dia itu ada self archiving policy untuk membolehkan preprint ya karena kan kalau versi sebelum accepted ya berarti ini bahasanya ini adalah versi preprint ya tapi ada lagi versi yang namanya author accepted manuscript jadi versi artikel yang sudah di accept yang berarti dia sudah melalui proses review melalui proses revisi baru si ya author ini mengupload yang versi yang sudah melalui proses review dan revisi ini ke repository institusi atau repository subjek ya yang terakhir itu published article published article ini artikel yang dia udah terbit ya yang udah disimpan diterbitkan oleh si jurnal sudah ada logo jurnalnya di artikelnya sudah ada informasi-informasi tentang halaman dan sebagainya doi dan sebagainya di artikelnya itu dan itu Anda upload ulang di lokasi lain ya Anda upload ulang di lokasi lain yakni di repository institusi atau repository subjek ya aturan-aturan ini muncul di self archiving policy itu ya jadi kalau Anda memang nggak memperbolehkan hal semacam itu Anda cantumkan yang nggak memperbolehkan yang mana yang diperbolehkan yang mana ya ini ini bahasanya adalah self archiving policy jadi author itu dia diperbolehkan untuk menyimpan secara pribadi paper-papernya itu secara online ya jadi menyimpan secara pribadi paper-papernya itu secara online apakah nanti kemudian terlah self lagiarism ya enggak kan itu diterbitkan di jurnal jurnalnya cuma satu ini di upload di di upload itu hanya sebatas untuk archiving ya self archiving jadi ini bukan self lagiasi jadi kalau di check pakai turn it in langsung di exclude aja ya di exclude dikecualikan 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 karena ini merupakan dia archive ya kayak penyimpanan ulang daripada paper yang sudah set paper yang tadi berupa preprint atau paper yang dia berupa sudah published article jadi ini harus menjadi pengetahuan bersama sekarang kan udah zamannya internet ya karena kalau kita lihat dulu kenapa sih kok ada open access initiative itu 2001 Budapest open access initiative itu ya karena mereka menganggap ya ini sekarang sudah fasenya internet sekarang ini saatnya semua itu harus di share secara global tidak ada barrier tidak ada penghalang pembaca berhak untuk membaca secara free secara bebas ya jadi nggak ada lagi istilahnya itu kita menganggap bahwa satu barang itu hanya muncul di satu tempat enggak bisa aja satu barang itu muncul di banyak tempat sekarang ya makanya ada istilahnya kreatif common license sehingga kalau misal meskipun barang itu muncul dimanapun tapi lisensinya melekat pada artikel itu sehingga ketika user sebagai pembaca itu membaca oh ini ada artikel saya baca lisensinya apa CC by oh berarti saya boleh untuk menggunakan ilmu atau mereplikasikan ilmu yang ada di paper itu asalkan saya mensitasinya oh ini ada lisensinya apa CC by SA oh berarti saya boleh mensitasi si paper itu menggunakan ilmu yang ada di paper itu tapi kemudian karya saya harus memiliki lisensi yang sama dengan karya yang saya citasi tadi berarti saya harus CC by SA juga gitu ya dan lain sebagainya lain sebagainya banyak itu kan ya dan itu juga berpengaruh lisensi itu nanti ada bahasan di bawah terkait-kaitannya dengan deposit policy ini ya kemudian kenapa sih itu menjadi penting karena yang pertama itu merupakan salah satu bagian dari transparansi and best practice ya DOHC ini kan mengikuti 16 transparency and best practice-nya dari COP itu yang salah satunya itu dikemas oleh si DOHC muncul ada satu yang yang satu proses ini proses for identification of and dealing with allegation of research misconduct jadi sebetulnya adanya suatu self-reciving policy itu malah bisa untuk mencegah terjadinya plagiarism ya malah bisa mencegah terjadinya plagiarism kenapa kok begitu karena ketika kita mengupload dulu pre-pre-nya dulu ya itu orang lain akhirnya nggak bisa lagi mengklaim itu papernya dia karena paper itu sudah di online kan terlebih dahulu nah itu sudah ada statementnya kan ya kemudian bisa lagi yang ketika dia yang di upload itu adalah versi published version ketika ada permasalahan dari web si jurnal aslinya versi published version yang di online kan oleh si autor itu masih bisa diakses sehingga masih bisa dikrawl oleh mesin cek plagiasi jadi akhirnya pengidentifikasi yang jadi mudah karena disini sudah ada transparansi tadi ya yang di awal itu selain itu ketika kita melakukan adanya self-archiving tadi itu kita juga menunjukkan pada si pemautor ataupun pembaca ataupun siapapun stakeholder yang berkaitan dengan jurnal kita bahwa dalam proses itu jadinya misconduct atau falsifikasi data dengan adanya autor-autor yang melakukan self-archiving justru untuk menghindari itu kenapa kok begitu? karena kalau misalkan si autor itu dia melakukan suatu misconduct atau suatu falsifikasi data akan cepat diketahui kalau penyebarannya itu masif bayangkan kalau misalkan itu paper masih direview direview ada di desknya si jurnal aja belum pernah sekalipun disebarkan oleh si autor ada di OJS-nya terus nggak pernah di-share sama si autor di Facebook nggak pernah di-share di repository apalagi ya nggak pernah di-share status atau apa gitu mengatakan bahwa dia sedang menulis paper ini akhirnya orang lain yang dia tahu tentang hal tersebut keilmuan tersebut yang tidak ikut campur dalam proses reviewnya menjadi tidak tahu kalau ternyata ada suatu paper hal yang salah itu dia sedang diproses untuk diterbitkan di jurnal diverifikasi oleh suatu jurnal tapi ketika itu dilakukan proses self-archiving kayak tadi itu memudahkan orang lain yang tidak terlibat dalam proses verifikasi jurnal itu mengetahui bahwa ada paper tersebut jadi di sini ini sudah menjadi nilai tambah kalau adanya self-archiving tadi karena diseminasinya sudah luas sekali meskipun papernya belum resmi terbit masih berupa preprint masih berupa accepted manuskrip biasanya kalau kita di jurnal setelah accepted itu kan masuk fase yang namanya fase article in press setelah accepted itu masuk fase yang namanya fase article in press nah fase article in press ini sejatinya bisa sebagai alternatif kalau tidak ada self-archiving policy untuk mensiasati diseminasi proses review jadi sebelum publish kita share dulu tapi dengan mode of the article in press karena article in press itu kan ada ada 3 step itu ya 3 tahapan ya 3 step ya yang pertama adalah fase pre-proof kemudian fase uncorrected proof kemudian fase proof proofed bahasanya ada pre-proof uncorrected proof dan proofed itu fase article in press setelah artikel accept nah fase yang pre-proof itu artikel sudah accept kemudian di sunting di apa namanya itu di copy edit ya itu berarti setelah itu itu namanya fase dia adalah fase yang pre-proof baru kemudian naik menjadi uncorrected proof ketika si paper ini dia sudah di layout segala macam sudah sudah didesain segala macam sesuai dengan template jurnal tapi enggak ada volume enggak ada nomernya enggak ada doinya itu uncorrected proof lah menjadi stake yang proofed kalau yang versi yang sudah layouted tadi dikasihkan misal afiliasi nama kalau ini sudah selesai itu berarti fase proofed nah fase proofed ini ada barrier lagi satu lagi itu fase untuk menjadi fase yang sudah published apa itu si author menyelesakan masalah administrasi biasanya kalau belum bayar berarti enggak akan ke fase published enggak akan dikasih volumenya enggak akan dikasih nomernya enggak akan dikasih doinya tapi sudah online sudah bisa di tracking nah ini yang namanya fase article in press tapi kalau sudah masuk volumenya kalau sudah masuk volumenya sudah publish sudah bayar sudah selesai masuk volumenya dan volumenya ini belum bulan terbitnya misalnya sekarang Februari itu Oktober ya ya berarti ini fase on progress ya berarti langsung di online-kan saja tapi dikasih on progress nah yang kayak gini yang dikatakan juga dalam proses open access itu yang telurnya itu karena semuanya dilaksanakan secara terbuka ya selain itu kenapa kok ada deposit policy kenapa kok ada harus ada self-archiving policy kalau mau dapat DOAJ seal karena DOAJ itu technical partner dari coalition S coalition S itu merupakan suatu bentuk konsersium dari asosiasi-asosiasi di negara Eropa itu untuk dia dalam asosiasi funding atau riset-risetnya itu menyepakati semua funding dan riset kita itu semuanya itu open access ya S itu dari kata shock ya shock itu maksudnya biar ini menjadi shock terapi untuk dunia riset riset agar semuanya itu open access maka dibentuklah yang namanya coalition S ya coalition S ini menghasilkan yang namanya plan S ya plan shock rencana untuk menggetarkan tadi itu shock ya rencana untuk menggetarkan dunia perwayangan publikasi itu ya ada 10 prinsip dari plan S 10 prinsip dari plan S ini kita tinggal cari aja di bloknya DOAJ atau cari di wikipedia dia udah tersedia tersebar ya luas ya ini ada dari ini kita bisa lihat disitu ada yang namanya author sold retain copyright nah dari sini udah jelas ini yang biasanya author ya apa copyright license nya yang di web itu itu kalau misalkan author nggak retain copyright wah itu akan pasti di reject sama DOAJ karena DOAJ itu partnernya sama plan S jadi author itu should retain copyright on their publication ya which must be published under an open license such as creative common dan berarti harus ada lisensi kayak creative common ada lagi nggak lisensi kayak selain creative common ya ada lagi misalkan pakai CCO atau pakai yang public domain atau pakai yang bikin sendiri lisensinya kayak punya apa namanya itu si Elsevier itu dia pakai bikin lisensi sendiri ya yang penting ada lisensi yang nempel pada suatu objek tadi itu sehingga ketika objek itu tersebar secara luas si pembacanya bisa tahu author ini maunya apa dengan karya dia gitu jadi nggak usah lagi alrek reserved karena itu nggak boleh sama DOAJ kalau alrek reserved berarti nanti pembaca nggak bisa ngapa-ngapain terhadap karyanya tadi itu kalau misalkan ada karya yang dia mau dikomersialkan misalkan kalau dengan lisensinya tadi itu bisa kelihatan oh boleh tapi harus ngomong ini punya siapa gitu kemudian the member the coalition should establish robust criteria and requirement for complaint open access journal and platform ini tidak kita bahas they should also provide incentive for the creation ini juga tidak kita bahas karena terkait dengan internal daripada coalition S publication field should be covered by the founder ini juga sama internal coalition S such publication field should be standards and capet ini juga sama ini ada satu lagi yang nomor sembilan hybrid open access journal apa yang dimaksud hybrid open access journal dan kenapa itu tidak compliant hybrid open access journal itu berarti ada artikel yang terbit di jurnal Anda adalah suatu bisa juga dikatakan ada suatu yang sifatnya mirror jurnal satu web isinya jurnal artikel Anda yang artikel di publisi jurnal Anda itu satu web itu isinya itu di-lock semua habiskan seseartikel itu tapi kemudian ada web lain yang isinya sama seperti yang ada di jurnal Anda itu dibuka semua nah ini namanya mirror jurnal jadi webnya itu ada dua satunya enggak ada full tag-nya enggak bisa diakses subscribe satunya itu bisa diakses nah ini dikatakan juga oleh si plan S ini sebagai hybrid jurnal dan ini not compliant makanya kalau misalkan kita mau compliant dengan yang prinsipenya plan S ini ya enggak melaksanakan model seperti itu secara lengkap kemudian mandatorinya untuk open access jurnal itu secara lengkap di sini yang di mandatori kriterianya ini di sini ini persis kita tinggal melaksanakan aja apa yang ada di sini kalau ingin compliant dengan plan S kenapa kita harus compliant dengan compliant nya tadi itu plan S nya adalah koalisi S itu adalah partnernya dari kalau kita dengan mentoring plan S berarti kita pasti accepted ke logika secara seperti itu dan plan S ini kalau misalkan kita semua mengikuti plan S maka kita akan mudah untuk mendapatkan autor yang memiliki riset grant dari koalisi S karena karena si koalisi S ini mereka hanya boleh membolehkan penerima funding-fundingnya dari koalisi di negara-negara Eropa ke jurnal-jurnal yang memenuhi kualifikasi plan S karena mereka sudah sepakat seperti itu maka hal yang disebutkan mulai dari yang satu sampai terakhir itu itu di harus kita laksanakan yang pertama misal semuanya open access without any delay enggak pakai embargo udah jelas ya open access enggak pakai embargo enggak pakai ditahan langsung open access dan ini yang mungkin yang agak jarang masih belum dipahami ya konten need to be published under CC by CC by SE or CCO cuma dua CC by dan CC by SE cuma dua kalau CC enggak mungkin Anda pakai CC itu public domain kalau public domain itu berarti yang meskipun enggak disitasi enggak 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 masalah enggak masalah enggak masalah enggak mungkin jurnal kan butuh disitasi mestikan dia kalau dia jurnalnya masih nyari citasi ya pasti dia enggak mungkin CCO kalau jurnalnya jurnal yang enggak niat nyari citasi nyari pahala itu baru dia pakai CC by eh CCO niat-niat nyari pahala enggak nyari citasi dia jadi CCO nah cuma dua ini ya jadi kalau ada yang CC by N D CC by N D S A itu enggak komplain dengan plan S dan enggak disarankan sekarang sama DOAJ karena plan S itu dia CC by CC by S A dan CCO atau CCO solid review system nah ini makanya sekarang ini DOAJ ini lagi galak-galaknya masalah review solid review system standar padahal di modelnya DOAJ dia enggak enggak menunjukkan adanya harus ada solid review system bahasanya itu karena mereka ngelihat ngecek apa namanya itu polisinya aja tapi ternyata akhir-akhir ini si managing editor ya editor yang atas itu sebelum ke AI selalu ngecek papernya yang terbit dengan random jadi kalau misalkan ada paper itu dia baca kok papernya bahasa Inggrisnya kok jelek ya dia pasti reject itu jurnalnya karena menganggap ini enggak direview dengan baik karena enggak sesuai dengan plan S ini harus ada solid review system kemudian the journal platform must be listed in the DOAJ ini jelas ya out of the state of being registered makanya kan dia kalau plan S itu dia harus terindex di DOAJ automatic article percent charge waiver for author ini kalau misalkan ada fee-nya maka Anda harus mencantumkan wife wife itu maksudnya diskon diskon untuk atau menghapuskan ketika itu datang dari low income current makanya kalau Anda Anda ini semua kalau pakai charge boleh-boleh saja ya boleh-boleh saja pakai charge terindex DOAJ itu bisa-bisa saja meskipun sudah terindex DOAJ kemudian kita aktifkan kita sekarang sudah terindex DOAJ sekarang kita bayar gitu enggak ada masalah juga tapi jangan lupa Anda kasihkan wife ya diskon karena di sini di plan S ini minta seperti itu ya kemudian detail about publishing cost ya diinfokan kalau memang bayar kalau memang enggak bayar ya tulis enggak bayar dan dia permanent identifier-nya pakai DOI nah ini yang dicek juga sekarang meskipun enggak ada di kriteria DOI ini meskipun kita pakai no itu kita no tapi kalau kita no pasti ditanya itu kenapa kok no harusnya itu ada permanent identifier makanya sekarang disarankan semua DOI yang dicantumkan DOI itu harus aktif DOI-nya enggak aktif ditanyain lalu ini kenapa DOI-nya enggak aktif nyantumkan DOI tapi DOI-nya enggak aktif itu mereka di reject ada yang ada yang sabar ketika dapat MA yang sabar diminta mengaktifkan dulu DOI-nya kalau ada yang enggak sabar langsung di reject ya long term digital preservation ini yang namanya digital archiving ya udah ada bisa searching di materi saya yang wakilnya digital archiving kemudian PDF-nya bisa di cek full tag-nya bisa di cek ini bahasanya pakai TDM kalau pakai PDF pakai TDM juga bisa tapi kalau benar-benar bagus itu harus pakai judge XML logis untuk publikasi ke depan masa depan dari publikasi itu semuanya pakai judge XML enggak lagi pakai PDF jadi kalau misalkan sekarang ini masih belum telat untuk belajar karena itu masih di luar sana juga sedang juga untuk belajar gimana caranya memproses artikel menggunakan judge XML di OJS sudah menyediakan itu kemudian link to raw data and code kalau misalkan ada data-data dari penelitian itu harus dilingkan ke publikasinya kalau ada makanya ada yang namanya supplementary file yang di-upload di OJS itu kan ada supplementary file yang di-upload kalau misalkan datanya di luar maka itu disitasi di bawah misalkan datanya disimpan di datadryer.org datanya disimpan di usf.io si papernya itu berarti itu disitasikan di papernya profile regulated article metadata ini sudah jelas dan jatuh referen embed information di-upload information ini sudah jelas juga jadi license sama open accessnya tadi itu bisa dibaca makanya kan ketika sekitar submedo aja itu mereka minta kayak gini lisensinya mana yang ada di bawahnya halamannya jurnal itu yang sisi buy-sisi buy itu itu harus muncul itu itu makanya dikatakan embed kalau itu baru muncul embed yang kedua itu muncul di full tag di full tag harus ada jadi yang di full tagnya belum ada sisi buy-nya dia atau dia copyrightnya milik siapa munculkan di full tag dua aja sekarang ketat masalah ini karena ya itu tadi mereka ini partner daripada coalition S lanjut hal yang lain kenapa sih ada yang namanya deposit point deposit point deposit point ini menjadi penting juga karena ternyata dalam open access mandate open access mandate open access mandate itu merupakan setelah adanya yang budapest open access initiative itu muncul kemudian kayak gerakan-gerakan opositas di banyak negara yang akhirnya melahirkan open access mandate dalam open access mandate itu ada hal yang penting yaitu adalah locus of deposit timing of deposit timing of opening access to deposit dan yang namanya self-archiving deposit policy itu penting terkait dengan locus of deposit karena ternyata open access mandate itu mengharuskan paper-paper yang sudah terbit di suatu jurnal itu di self-archiving oleh autor di kampusnya masing-masing their paper in their own institutional repository bahkan yang si pemberi research grant-nya funding-nya segala macam itu mewajibkan hal itu untuk nyimpen di repository kampusnya masing-masing mungkin di Indonesia masih belum kayaknya ini karena fokusnya hanya pada publikasi skopus dan fokusnya pada laporan keuangan sehingga untuk nyimpen hasil risetnya yang belum diwajibkan malah yang penting kan harusnya datanya yang disimpen bukan kwitansinya yang disimpen ya lantas bagaimana implementasinya kalau kita pas daftar DOAJ itu ketika kita daftar DOAJ itu ada pilihan kayak gini mesti ini yang kaitannya dengan yang kita bahas itu deposit policy bahasinya kalau DOAJ itu namanya repository policy yang kita bahas di awal itu ini ada tiga istilah ada deposit policy repository policy dan self-archiving policy kenapa kok yang muncul itu adalah Serparumio Dulcinea Helois Diadorim kayak gini-gini karena ternyata dalam open access circle open access ecosystem itu itu mereka membuat yang namanya platform yang menyimpan atau memberikan list daripada tipe-tipe self-archiving policy dari suatu jurnal mereka kemudian ngasihkan kayak stempel-stempel gitu green OA gold OA kayak gitu-gitu itu kan ya nah itu mereka itu untuk memudahkan memudahkan siapa memudahkan para pemberi riset-riset grant tadi itu funding-funding itu karena berdasarkan open access mandat yang tadi itu itu harus publish di jurnal yang membolehkan nyimpan papernya itu di institutional repository maka funding-funding ini harus mudah nyarinya agar mudah nyarinya jurnal-jurnal yang mana yang dia itu membolehkan nyimpan di institutional repository mana yang tidak dibikinkan yang namanya list kayak gini jadi ini dia hanya nge-list policy-policy terkait dengan self-archiving aja kenapa kok banyak sekali itu ada server Romeo dulu sini karena ini berbasis pada negara-negara masing-masing kalau si Serpa Serpa ini dia nama organisasinya kemudian jenis platformnya itu adalah Romeo karena dia juga ada Juliet juga untuk yang dia fokus ke repository kalau yang Romeo dia fokus ke yang jurnal di sini kemudian kalau yang Serpa Romeo ini koneksinya dengan DOJ tapi sebetulnya kita kalau dulu sebelum yang DOJ yang baru ini dulu kita wajib ke situ dulu agar dapat DOJ seal sekarang tidak wajib tidak perlu tercantum di Serpa Romeo jurnalnya atau sudah dinilai sama Serpa Romeo ini pakai self-archiving apa kita tidak perlu kemudian Dulcenia ini regional Dulcenia ini Spanyol kita sebenarnya ada juga saya lihat itu di sana jurnal-jurnal Indonesia yang nekat saja summit ke sana dan ternyata diterima sama mereka karena mereka tidak melihat ternyata tidak melihat negaranya dari Indonesia karena tertulis di situ merupakan platform untuk nyimpan self-archiving policy dari negara Spanyol kemudian ada Helois Heloa dia Perancis kan bacanya Heloa jadi dia itu dia terkait dengan Perancis jurnal-jurnal yang terbit di wilayah Perancis kemudian ada Deadorim kalau Deadorim ini jurnal-jurnal yang terbit di Brazil dan kalau misalkan Anda tidak terlist di situ semua Anda cukup nantuman di web saja sudah oke other including publisher on site Anda taruh di web jurnalnya sudah oke sudah boleh kami sudah punya self-archiving policy mana linknya ini jadi yang perlu dicantumkan itu ini seperti yang di awal tadi terkait dengan self-archiving boleh tidaknya seorang autor itu mengupload submitted version dikatakan sebagai pre-print juga atau yang sudah asep atau yang dia sudah versi publish-nya tiga ini yang perlu Anda sebutkan apakah boleh submitted version boleh asep version boleh publish version boleh nyantumkan kayak gini contohnya bisa kayak gini article version author original version at any time at any time boleh kapan saja boleh kapan saja nah kayak gini ini gak boleh after embargo period after publication not be posted ini dia berarti gak bisa kena diwajisil dia karena ada persyaratannya may not be uploaded gak bisa didapatkan diwajisil tapi ini contoh cara untuk menampilkan self-archiving policy tapi kalau Anda ingin dapat dwajisil ya semuanya ini Anda boleh mau owner bitcoin yang versi pre-print boleh silahkan mau owner accepted boleh silahkan mau owner bitcoin version publish-nya boleh silahkan kalau itu semuanya silahkan berarti Anda sudah dapat apa namanya itu dwajisil kalau semuanya boleh terus kita rugi berarti mereka gak ada yang membaca dari web kita sebetulnya kerugian jurnal itu sebenarnya gak rugi karena persebarannya menjadi masif kenapa karena kalau kita pakai CC BY mereka itu kan mengharuskan untuk mensitasi jurnalnya berarti kalau misalkan persebaran semakin masif citasi Anda artikelnya lebih ditemukan Anda bisa dapat banyak citasi dapat banyak perhatian jurnalnya itu banyak mengunjungi juga misalkan untuk membaca paper yang lain ini promosi yang bagus daripada Anda melarang hanya orang itu hanya boleh membaca di web Anda dan web Anda tidak terdisimilasi dengan baik misalnya Anda hanya mengejar indexing bergensi misalkan Skopus kemudian indexing-indexing yang eksklusif yang tidak tersebar secara masif akhirnya paper itu tidak bisa didiscovery oleh mereka yang tidak melanggan daripada indexing-indexing itu tapi kalau Anda membolehkan semuanya ini dan juga Anda mengindexingkan juga itu semakin masif persebarannya ini link-linknya kalau ada yang mau dipelajari ini ada kaitannya tadi sudah bebas dengan Budapest Open Access Inisiatif Linknya Open Serial Serpa Romeo Heloa Dursinia dan Dewa Dorim terima kasih dari saya itu mungkin sudah jalan 45 menit sesuai dengan waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada pertanyaan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton